Kebebasan beribadah, itu bukan cerita SKB, ini cerita konstitusi yang melindungi paling tinggi di republik ini. Sudah Pak, jangan ditunggu lagi. Pendeta-pendeta, jadi kita berdoa secara agama Kristen, tidak keberatan ya. Baik, angkat tangan kanan saudara, kita ucapkan berkat dengan kasih yang tulus, Bapak terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tentang visi-visi yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo dalam kumpulan banyak orang ya teman-teman sekalian. Dan disitu ada Pak Pendeta Gilbert yang kemudian nanti mendoakan Pak Ganjar Pranowo ini sebagai calon presiden. Dan rumah sekalian tentu sudah heboh sekali tentang Pak Ganjar karena pada waktu itu dia menolak kedatangan Timnas Israel. datang ikut ke U20 yang akan dilaksanakan sebenarnya yang dimana Indonesia menjadi Tuhan rumah. Tapi semua itu batal karena ya isu-isu yang tidak menyenangkan pada waktu itu teman-teman sekalian. Pak Ganjar ini kan tidak setuju dengan Israel. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, ini bukan soal Israel, ini bukan soal Palestina, ini soal Indonesia. Urusan itu nanti sudah saudara, urus Indonesia aja belum tentu beres sudah saudara ya kan. Urusan Israel, urusan Palestina itu nanti ada urusannya, ada kebijaksanaannya, ada menterinya, ada aturannya, ada semuanya. Sekarang kita mau dengar sesuatu dulu yang luar biasa. Jangan sudah banding-bandingkan, wah ini Pak Ganjar pernah enggak setuju Israel, nanti ibadah kita juga dipersulit. Sekali lagi bukan soal Israel, bukan soal Palestina, soal Indonesia. Nah untuk itu kita beri kesempatan selengkap-lengkapnya untuk pertanyaan ini. Bagaimana umat Kristen kira-kira bisa beribadah enggak jika Bapak memimpin 2024 ini? Dengan terharu saya sampaikan, kenapa setelah sekian puluh tahun tidak bisa selesai? Kenapa harus rakyat marah dulu? Kenapa kemudian dari kawan-kawan semuanya tidak bisa merespon dengan cepat? Bapak Ibu, teman-teman, yang luar biasa adalah, Pak, kita sudah bersepakat, kita berembuk bersama-sama, kita setuju, dan kita tunjuk juru bicaranya dari ketua FKUB yang NU. Apa yang terjadi? Begitu saya lantik, besok pagi disahkan, besok pagi dibangun, tidak ada lagi cerita rame-rame dan mereka beribadah dengan tenang. Kemudian itu menular, sekali lagi menular ke gereja yang ada di Semarang, yang rame-rame minta ampun, ternyata hal baik juga menular Pak Pendeta. Selesai juga itu. Kemudian saya mendapatkan order banyak sekali, baru saya, loh kok seperti ini? Saya pernah belajar memahami apa itu ajaran Kristiani. Karena sekolah di SMA Bukri selama tiga tahun. Saya punya pendeta yang sangat baik, karena waktu itu kalau pelajaran agama saya pasti tidak bisa. Dan pendetanya baiknya kayak Bapak itu. Tidak bisa ya? Iya Pak. Yaudah boleh open book, Pak. Maka kami belajar betul pada kondisi itu. Kebetulan saya dengan Pak Oli satu partai. Partai kami mengajarkan kebineka tunggal ikaan. Partai kami mengajarkan apa nilai Pancasila. Partai kami mengajarkan keberagaman. Maka pada saat saya ingin melantik, kawan-kawan saya ingin menjadi pejabat Eslon. Ya waktu itu saya temennya Pak Oli sebagai sama-sama gubernur. Yang saya sampaikan pertama, Bapak Ibu yang tidak setuju Pancasila, angkat tangan hari ini dan silahkan keluar. Tidak jadi saya lantik. Bapak Ibu yang tidak mau Undang Undang Dasar 45, tidak mau Bineka tunggal ika, tidak mau NKRI, silahkan keluar. Tidak ada Pak moda pejabatan. Selesai tidak. Bapak Ibu yang anggota PKI, angkat tangan, silahkan keluar. Bapak Ibu yang anggota HTI dan FPI, angkat tangan, silahkan keluar. Kenapa? Karena inilah organisasi yang pemerintah melarang. Kita fair. Tapi tidak selesai. Pak Gilbert, saya harus bicara dengan mereka untuk lebih tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tapi jangan salah. Saya ini sekarang sedang membina ex-Napi teroris. Sudah tobat, sudah dihukum, sudah keluar, dan dia saya minta untuk menjadi juru bicara pemerintah. agar di antara kita tidak salah. Begitulah cara kita berindonesia. Maka, kalau bicaranya kebebasan beribadah, itu bukan cerita SKB. Ini cerita konstitusi yang melindungi paling tinggi di republik ini. Amin. Sudah Pak, jangan ditunggu lagi. Tuhan berkati. Amba-mba Tuhan sekalian, kalau tidak keberatan, kita angkat tangan kanan kita. Kita mau mengucapkan berkat di hari ulang tahun ini buat Pak Ganjar. Pak Ganjar, minta maaf kita, semua pendeta-pendeta, jadi kita berdoa secara agama Kristen. Tidak keberatan ya. Baik, angkat tangan kanan saudara, kita ucapkan berkat dengan kasih yang tulus. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mendengar langsung dari calon presiden yang kami banggakan bersama. Dan kami mendapat masukan-masukan yang luar biasa. Kami dengar dan kami mau sampaikan sehingga kami tahu Indonesia membutuhkan pemimpin yang baik. Kami angkat tangan kanan kami. Kami mengucapkan berkat di hari ulang tahunnya ia selalu sehat. Bersama istri, anaknya, selalu melihat hal-hal yang baik. Ia membutuhkan kesehatan yang sempurna. Ia membutuhkan hikmat dari Tuhan. Karena ia sedang ada dalam perjuangan ini. Dalam perjuangan ini terlalu banyak fitnah, terlalu banyak kecurangan, terlalu banyak permainan-permainan jahat. Tetapi lindungi hambamu ini. Jaga ia seperti biji matamu. Jaga ia dengan pasukan malaikatmu. Jaga hatinya supaya tetap tulus. Hatinya penuh damai sejahtera. Langkah-langkahnya selalu luar biasa. Tuhan tahu, ia hanya ingin melindungi yang lemah. Ia ingin hanya berjuang yang terbaik. Ia rindu Indonesia ada di kancah dunia sebagai negara yang dihormati dan diakui. Karena itu Tuhan, tolong perjuangannya ini. Kami semua mengucapkan berkat di dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Sehingga ia selalu berhasil. Ia selalu diberkati. Ia panjang umur, damai sejahtera, dan penuh dengan berkat Tuhan. Dan kami mengucapkan berkat ini di dalam nama Yesus dengan percaya bahwa harinya akan tiba. Sekarang kami mendoakan beliau dan tanggal 14 Februari akan ada pemilu dan selanjutnya ia akan dilantik menjadi presiden. dari dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama kita yang percaya katakan Amin. Baik, kita foto bersama. dan tanggal 14 Februari 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 Terima kasih.